Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dewi Lara Sati, mahasiswa Steinjuray Siwa Metro Prodi Ekonomi Syariah, semester 2 Baiklah, disini saya akan menjelaskan mengenai membuat kalkulator sederhana menggunakan Microsoft Visual Basic 2010 Express Baiklah, langsung saja Kita buka Microsoft Visual Basic 2010 Express Sudah, lalu kita klik New Project Kita pilih Windows Forms Application lalu OK Kita tunggu Sudah muncul seperti ini Lalu Kita pilih button Sebanyak 4 butir Lalu kita atur Sudah Lalu kita pilih selanjutnya Textbox Sebanyak 2 Kita atur Sudah Sudah Selanjutnya kita diperlihkan pilih label dua buah juga setelah itu kita klik button disini ada properties di text button ini kita ubah menjadi tanda min fontnya kita kita ubah juga menjadi ball sesuai selera masing lalu ok button 2 sama seperti tadi button 2 kita ubah menjadi tanda plus fontnya juga mengikuti seperti tadi button 3 kita ubah menjadi tanda kali yang terakhir button 4 kita ubah tanda bagi seperti ini ok label 1 kita ubah juga dikosongkan seperti ini kita atur label 2 juga seperti itu dikosongkan juga sudah diatur lalu kita klik tanda yang plus 2 kali akan muncul seperti ini lalu disini kita tulis label 2 dot text spasi sama dengan tanda plus file file dot text tutup kurung tanda plus file file buka kurung text box 2 dot text tutup kurung juga lalu ini kita copy kita kembali ke design sekarang yang tanda kurang kita klik kita klik 2 kali muncul seperti ini lagi tinggal kita paste disini kita ubah menjadi min disini juga sudah lalu kita kembali ke design selanjutnya tanda kali sama seperti tadi kita paste di sini tanda kali yang membedakan kita ganti menjadi bintang lalu yang terakhir tanda bagi sama seperti tadi kita paste kita ubah menjadi tanda bagi sudah selesai lalu kita akan mencoba kalkulatornya baik 100 100 100 ditambah 100 menjadi 200 100 dikurang 100 0 100 dikali 110 ribu 100 dibagi 101 oke baiklah itu tadi penjelasan mengenai pembuatan kalkulator sederhana baiklah saya Dewi Larasati saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh